Intro Kobaran api disertai ledakan terjadi di gudang penyimpanan oli di kawasan industri milenium kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu Siang. Ledakan yang terjadi beberapa kali membuat sejumlah karyawan dan warga di lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Tak hanya itu, banyaknya barang mudah terbakar membuat api merambat ketiga gudang lainnya, diantaranya gudang pengisian gas samator dan spare part kendaraan. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG dari aktivitas memasak di dekat gudang oli. 9 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil berupaya memadamkan api. Kebakaran juga menghanguskan dua kapal di dermaga Pelabuhan Mora Baru Penjaringan Jakarta Utara, Rabu Siang. Seorang ABK kapal nelayan nekat mencemburkan diri ke laut untuk bisa menarik kapal agar merapat ke dermaga. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di dalam kapal saat pengisian bahan bakar. Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Bekasi yang menghanguskan sebuah gudang produksi lilin. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api membakar seisi bangunan pabrik. Akibat ledakan, seorang petugas terpaksa menggunakan alat bantu pernafasan akibat sesak. Tim kontributor AINews melaporkan. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut satu menangkapi santai. Viralnya video ajakan bersalaman yang tidak direspon oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ribut Hariwo, dan PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, saat menghadiri acara deklarasi kampanye damai di KPU Jawa Tengah. Dalam video yang beredar luas di masyarakat, Andika Perkasa mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Kapolda Jawa Tengah. PJ Gubernur Jawa Tengah, namun uluran tangan mantan Panglima TNI tersebut dicuekin. Calon Gubernur Jawa Tengah, jambingi calon Wakil Gubernur Hendra Priyadi, menjawab pertanyaan media usai berkunjung ke Beminan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Rabu Sore. Mungkin pas enggak lihat, itu aja kalau menurut saya sih. Tapi itu bentuk sebagai menjaga metronikas mungkin Pak, atau gimana? Apa ya? Mungkin Pak PJ Gubernur atau Pak Kapolda tidak mau bersalaman itu karena menjaga metronikas, atau gimana menurut Pak Adika Pak? Ya, saya enggak tahu, nanti ditanya saja ke beliau. Tapi kalau saya sih, mungkin beliau enggak lihat saya mengulurkan tangan. Dia baru tahu itu, kita juga, baru tahu juga. Karena kita enggak nyangka, saya pikir enggak ada yang lihat. Banyak yang marah loh Pak? Ya, saya enggak tahu, tapi menurut saya hubungan kami bagus-bagus. Mantan Kepala Staff Angkatan Darat itu menambahkan, mengaku, kenal baik dengan Kapolda dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, melaporkan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Seputar ANews pagi, kembali hadir bersama saya, Anita Dewi. Dan saya Reza Helbi. Ya, Reza, gimana nih? Kamu terdampak banjir kan? Iya, karena hujan yang terjadi kemarin itu lumayan berdampak. Sampai hari ini, bahkan kita punya informasi ada BMKG yang mengatakan bahwa selama sepekan ke depan masih akan terjadi banjir. Kita akan bahas nanti. Inilah seputar ANews pagi selengkapnya. Ya, akibat curah hujan dengan intensitas tinggi membuat jalan ruas Kemang Utara 10 Bangka Mampak Perapatan Jakarta Selatan tergenang. Ya, gerakan juga membuat aksos warga terganggu dan kendaraan yang menerobos mengalami mati mesin. Akibat hujan deras yang mengguyur daerah khusus Jakarta Rabu Sore membuat sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta tergenang. Salah satunya, Jalan Kemang Utara 10 Bangka Jakarta Selatan. Genangan 30 cm membuat akses warga terganggu. Bidah sedikit, sejumlah kendaraan, roda 4 dan roda 2 terpaksa harus memutar balik. Sementara, sebagian kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin. Jalan Kemang Utara 10 Bangka merupakan ruas jalan yang kerap dilanda banjir setiap hujan deras. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Depok, Jawa Barat sejak Rabu siang menyebabkan sejumlah titik termasuk Jalan Raya Margonda terendam banjir. Selain akibat tingginya intensitas hujan, banjir di jalan utama kota Depok tersebut juga disebabkan sistem drainase yang buruk. Pengendaraan yang melintas pun terpaksa memperlambat laju kendaraan mereka. Tidak sedikit, pengendaraan roda 2 yang naik ke trotoar untuk menghindari genangan air agar tidak mengalami mogok mesin. Pertugas Polantas berusaha membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Selain kawasan Margonda, banjir setinggi setengah meter juga merendam beberapa kawasan di Depok termasuk Tapos, Submajaya, Cilodong, Sawangan hingga Pojongsari. BMKG mengatakan sebagian besar wilayah Indonesia sudah masuk musim hujan yang lebih cepat, yaitu pada akhir September. Banjir juga merendam permukiman warga di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Banjir dengan ketinggian bervariasi antara 50 hingga 60 cm merendam puluhan rumah warga setelah digwiruh hujan ras selama beberapa jam. Sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka dan memindahkan barang-barang rumah tangga. Banjir sering terjadi di kawasan ini saat musim hujan tiba. Warga berharap Pemda segera melakukan langkah nyata untuk mengendalikan banjir, termasuk pembangunan kolam retensi, klauder ataupun hingga terowongan air. BMKG juga memperingatkan hujan lebat akan mengguyur sejumlah wilayah di tanah air dalam sepekan ke depan. Hujan deras yang mengguyur, Kabupaten Malang mengakibatkan sebuah jembatan hanyut terbawa arus sungai. Jembatan yang dalam proses pembangunan ulang tidak mampu menahan derasnya air yang meluap. Derasnya air sungai disertai tumpukan sampah menyebabkan rangka jembatan beton ini tak mampu bertahan. Akibatnya jembatan penghubung desa Suto Jayan menuju pasar Pakisaji Kabupaten Malang, Jawa Timur hanyut diterjang banjir. Bahkan sebuah jembatan bambu yang dibangun secara mandiri oleh warga turut ambruk terseret luapan air sungai. Proses pembangunan ulang jembatan beton ini sudah berlangsung dua bulan. Rangka jembatan sudah terpasang tinggal proses pengecoran, namun hanyut terbawa banjir. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena harus memutar sejauh tiga kilometer. Presiden Jokowi Dodo mengutuk keras serangan udara Israel terhadap Lebanon yang menewaskan ratusan orang. Jokowi juga mengajak semua negara termasuk PBB merespon cepat dan mencegah lebih banyak korban jiwa. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Saya rasa itu. KUNI yang akan dilakukan, kakak, KUNI yang sudah dilakukan? Saya sudah berpapun ke BUMEDU, sudah dalam proses. KUNI yang sudah dilakukan. Pemirsa seorang pelaku begal di Bandung, Jawa Barat terjebak selama tiga jam di dalam gorong-gorong. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi bersama rekan saya, Aneta. Tetaplah bersama kami. KUNI yang sudah dilakukan. Pemirsa Nasib Apos menimpa seorang pelaku begal di Bandung, Jawa Barat. Pelaku begal terjebak selama 3 jam di dalam gorong-gorong. Sang begal sebelumnya berupaya kabur setelah korbannya berteriak meminta tolong warga. Petugas pemadam kebakaran secara bergantian masuk ke gorong-gorong yang sempit di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas berupaya mengevakuasi pelaku begal yang terjebak selama 3 jam demi menghindari amukan masa. Pelaku begal dievakuasi setelah petugas membobol beton yang tebalnya lebih dari 50 cm. Dua pelaku begal gagal beraksi setelah korbannya seorang wanita pengmudi ojek online berteriak hingga mengundang masa. Sejumlah warga pun mengepung pelaku karena diketahui bersembunyi di dalam gorong-gorong parit. Masih ada ruang sebenarnya, cuma mungkin dia udah lelah, pertama lelah. Kalau ke depan udah tidak memungkini karena makin depan makin sempit. Untuk balik lagi pelaku tidak berani seperti itu. Menghindari amukan masa, pelaku begal diamankan menggunakan mobil ambulans. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana melaporkan. Polisi melepas beberapa kali tembakan saat memburu komplotan pencuri spesialis besi bendungan PDAM di Padang, Sumatera Barat. Satu dari tiga anggota kerombolan pencoleng akhirnya diringus. Tim Kelewang Satuan Reskrim Polresta Padang, Sumatera Barat melepas beberapa kali tembakan saat memburu kerombolan pencuri di koto tangah kota Padang. Tiga anggota komplotan maling spesialis besi bendungan PDAM kabur dan menyeberangi sungai. Lolos dari kejaran polisi di sungai, pelaku akhirnya tidak berkutik saat lari menuju perkampungan. Satu dari tiga pencuri atas nama Jerry dicidup. Pelaku mengaku sudah belasan kali mencuri besi bendungan PDAM dan menjualnya ke tempat pengepul barang-barang bekas. Alhamdulillah untuk target kita sebagai pelaku pencuri tersebut salah satunya sudah bisa kita amankan dan untuk barang bukti yang kita amankan juga kendaraan becak motor yang digunakan oleh si pelaku pada saat beraksi. Jadi untuk si pelaku tadi kita amankan di daerah, lubuk menurunkan, koto tangah. Tersangka di jerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa Anda harus suas pada terhadap kegiatan mencurigakan tetangga kiri kanan Anda. Apalagi jika sesama tetangga jarang bertegur sapa. Memanfaatkan kondisi lingkungan yang individualis, komplotan ini membuat tembakau gorila di sebuah rumah mewah di Bekasi, Jawa Barat. Sebuah rumah mewah di Bekasi, Jawa Barat dijadikan markas pembuatan tembakau gorila. Pelaku menyulap sejumlah kamar di dalam rumah menjadi laboratorium pembuatan tembakau campur narkoba. Saat penggebekan oleh Polrestro Jakarta Barat, didapati satu pinta lebih tembakau gorila siap edar. Sejumlah botol berisi narkoba cair disembunyikan pelaku di dalam lemari. Seorang pelaku yang tertangkap tangan mengatakan dirinya diperintah seseorang untuk membuat tembakau gorila. Dengan iming-iming akan diberi bayaran sebesar 50 juta rupiah. Pelaku meracik tembakau gorila melalui paduan pansinan video. Jadi ketika dia sedang memasak beberapa komponen narkotik atau tembakau sinte ini, datang mendugas menyegap. Itu di siap hari. Jadi nanti perintah untuk meracik barang-barang komponen-komponen bahan kimia ini menjadi tembakau sinte, itu menjadi terkenakan malam harinya. Dengan paduan dari bosnya melalui sarana video call. Polisi masih mengejar dua orang anggota sindikat yang memerintah pelaku untuk membuat tembakau gorila. Pelaku dijerat undang-undang narkotika dan terancam 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Mewtaul Gani, AINews, belaporkan. Meski jadi anggota Dewan terhormat, namun wakil rakyat di kota Depok, Jumarat ini justru melakukan hal yang tidak terpuji, yakni mencabuli anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, uang kampanye ratusan juta rupiah sia-sia karena pelaku terancam dipecat. Sementara anggota DPRD Provinsi Bubble yang juga baru dilantik, dilaporkan oleh istrinya sendiri atas dugaan KDRT. Polres Depok menyelidiki kasus penjabulan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh RK, anggota DPRD kota Depok yang baru saja dilantik. Penjabulan terhadap korban, seorang pelajar berusia 15 tahun diduga dilakukan pada bulan Juli lalu. Korban dan pelaku saling kenal saat orang tua korban meminta bantuan pelaku untuk memasukkan putrinya ke sekolah. Ada laporan dugaan penjabulan yang dilakukan oleh pelaku yang diduga penemahnya dilakukan pada tanggal 12 Juli tahun 2004. Dan yang dilaporkan adalah orang tua dari... Sementara Imam Bayudi, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru saja dilantik hari Selasa, dilaporkan oleh istrinya sendiri karena melakukan KDRT. Menurut kuasa hukum korban, penganiayaan diduga dilakukan berkali-kali, hingga membuat korban trauma dan kabur ke rumah orang tuanya. Akan dipanggil kembali untuk konfrontir berupa hasil visum yang ternyata visumnya lebih banyak dan titik-titik lebam daripada apa yang di BAP. Jadi akan ditambahkan lagi, namun ada upaya dari pihak IW untuk mengajak perdamaian. Setelah saya konfirmasi ke pihak korban, korban tetap akan melanjutkan proses pemeriksaan sampai dengan selesai. Saat dikonfirmasi, Imam Bayudi menolak memberikan keterangan. Polresta Pakal Pinang meminta keterangan saksi dan menunggu hasil visum terhadap korban. Tim kontributor AI News belaporkan. Pemirsa, tabrakan kereta api taksaka dengan truk molen terjadi di Bantul, Yogyakarta menyebabkan kerusakan pos penjaga palang pintu. Kereta api taksaka dari stasiun Gambir yang akan menuju Yogyakarta mengalami kecelakaan dengan menabrak satu unit truk molen di gubuk sedayu Bantul, Yogyakarta. Kecelakaan terjadi saat petugas akan menutup palang pintu sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Namun, truk molen yang melaju tidak berhenti mencoba menerobos palang pintu. Kecelakaan pun tak terhindarkan kereta api menabrak truk molen. Rangkaian kereta taksaka baru berjalan setelah truk molen dievakuasi. Namun saat mau menutup pintu, melintaslah kendaraan truk tersebut. Saat itu juga petugas sempat meminta sopir truk untuk menabrakkan palang pintu dan memberi isyarat lampu bahaya kepada kereta. Namun, dikarenakan jarak yang terlalu dekat, meskipun kereta sudah melakukan pengereman, terjadilah laka. Sopir truk dilarikan ke rumah sakit, sementara arus lalu lintas kereta api sempat mengalami keterlambatan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Sepuluh tahun memerintah, Presiden Joko Widodo mendapatkan rapor merah pada Indeks Demokrasi. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa waspadalah dalam waktu 24 jam terakhir. Kebakaran melanda sejumlah daerah. Di Tangerang, Banten, kudang penyimpanan oli di kawasan industri milenium Ludes terbakar. Begitu juga di Bekasi, Jawa Barat. Sebuah pabrik kelilin Ludes terbakar hingga mengakibatkan seorang petugas mengalami sesak nafas. Kebakaran juga menghanguskan dua buah kapal di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran api disertai ledakan terjadi di gudang penyimpanan oli di kawasan industri milenium kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu Siang. Ledakan yang terjadi beberapa kali membuat sejumlah karyawan dan warga di lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Tak hanya itu, banyaknya barang mudah terbakar membuat api merambat ketiga gudang lainnya, diantaranya gudang pengisian gas samator dan spare part kendaraan. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG dari aktivitas memasak di dekat gudang oli. 9 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil berupaya memadamkan api. Kebakaran juga menghanguskan dua kapal di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu Siang. Seorang ABK kapal nelayan nekat mencemburkan diri ke laut untuk bisa menarik kapal agar merapat ke dermaga. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di dalam kapal saat pengisian bahan bakar. Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Bekasi yang menghanguskan sebuah gudang produksi lilin. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api membakar seisi bangunan pabrik. Akibat ledakan, seorang petugas terpaksa menggunakan alat bantu pernafasan akibat sesak. Tim kontributor AINews melaporkan. Pemirsa akibat curah hujan dengan intensitas tinggi membuat jalan ruas Kembang Utara 10 Bangka, Mampang, Penampatan, Jakarta Selatan terkenang. Pinangan membuat akses warga terganggu dan kendaraan yang menerobos mengalami mati mesin. Akibat hujan deras yang mengguyur daerah khusus Jakarta, Rabu Sore, membuat sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta terkenang. Salah satunya, Jalan Kemang Utara 10 Bangka, Jakarta Selatan. Genangan 30 cm membuat akses warga terganggu. Bidah sedikit, sejumlah kendaraan, roda 4 dan roda 2, terpaksa harus memutar balik. Sementara, sebagian kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin. Kena-kena albotnya apa gimana? Kena mesin ya berarti ya? Ini albotnya, mesinnya apa? Masakan air berarti ya? Iya. Jalan Kemang Utara 10 Bangka merupakan ruas jalan yang kerap dilanda banjir setiap hujan deras. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Depok, Jawa Barat sejak kerabu siang menyebabkan sejumlah titik termasuk jalan Raya Margonda terendam banjir. Selain akibat tingginya intensitas hujan, banjir di jalan utama kota Depok tersebut juga disebabkan sistem renasai yang buruk. Pengendara yang melintas pun terpaksa memperlambat laju kendaraan mereka. Tidak sedikit pengendara roda 2 yang naik ke trotoa menghindari gendangan air agar tidak mengalami mogok mesin. Petugas Polantas berusaha membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Selain kawasan Margonda, banjir setinggi setengah meter juga merendam beberapa kawasan di Depok termasuk Tapos, Submajaya, Cilodong, Sawangan hingga Bojongsari. BMKG mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan yang lebih cepat, yakni pada akhir September. Berikutnya, seorang pelaku begal di Bandung, Jawa Barat terjebak selama 3 jam di dalam gorong-gorong. Petugas pemadam harus membongkar beton setebal lebih dari 50 cm untuk mengevakuasi pelaku. Petugas pemadam kebakaran secara bergantian masuk ke gorong-gorong yang sempit di jalan Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas berupaya mengevakuasi pelaku begal yang terjebak selama 3 jam demi menghindari amukan masa. Pelaku begal dievakuasi setelah petugas membobol beton yang tebalnya lebih dari 50 cm. Dua pelaku begal gagal beraksi setelah korbannya seorang wanita pengemudi ojek online berteriak hingga mengundang masa. Sejumlah warga pun mengepung pelaku karena diketahui bersembunyi di dalam gorong-gorong parit. Masih ada ruang sebenarnya, cuma mungkin dia udah lelah, pertama lelah. Kalau ke depan udah tidak memungkini karena makin depan makin sempit. Untuk balik lagi pelaku tidak berani seperti itu. Menghindari amukan masa, pelaku begal diamankan menggunakan mobil ambulans. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana melaporkan. Sepuluh tahun memerintah Presiden Joko Widodo mendapat rapor merah pada indeks demokrasi. Lembaga Survei Indonesia Denny J.A. mencatat terjadi penurunan peringkat demokrasi dari ranking 40 pada tahun 2014 menjadi ranking 56 pada tahun 2024. Masa pemerintah Joko Widodo akan berakhir 20 Oktober mendatang. Sepuluh tahun memerintah Putra Solo ini bukan tanpa cacat. Berdasar hasil survei yang dilakukan 27 Mei hingga 2 Juni 2024, Lembaga Survei Indonesia Denny J.A. menilai indeks demokrasi mengalami penurunan peringkat dari ranking 40 pada tahun 2014 menjadi ranking 56 pada tahun 2024. Kemudian yang merah itu memang di indeks demokrasi. Karena memang di indeks demokrasi ini secara nilai turun, kemudian juga secara skor. Dalam artian secara skornya juga itu turun. Namun di balik kemunduran demokrasi, pemerintah Joko Widodo mendapat 3 rapor biru. Seperti pada indeks kebebasan ekonomi, kenaikan PDB per kapita dari ranking 18 menjadi 14 dan 3 rapor netral pada indeks persepsi korupsi, kebebasan pers, dan kebahagiaan. Tim Liputan melaporkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Saat rapat Prabowo mendapat 1 buket bunga matahari dari anggota DPR. Momen menarik terjadi ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Prabowo diberikan 1 buket bunga matahari oleh anggota Komisi 1 DPR sekaligus politikus Partai Golkar, Nurul Arifin dan Christian Ariyani. Setelah memberikan bunga, keduanya kemudian berfoto bersama Prabowo. Penyerahan bunga dilakukan setelah masing-masing fraksi membacakan pendapat akhir terkait rancangan Undang-Undang Kerjasama Bidang Pertahanan. Dalam kesempatan itu, Prabowo berterima kasih kepada Komisi 1 DPR yang telah memberikan dukungan selama 5 tahun bermitra dengan Kemenhan. Saya sebagai Menteri Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1. Saya merasa didukung sepenuhnya oleh Komisi 1. Saya terus-menerus bertahun-tahun saya peringatkan seluruh bangsa bahwa Indonesia harus kuat untuk menjaga diri kita karena kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dalam rapat terakhir tersebut, Komisi 1 DPR setujui 5 RUU kerjasama Bidang Pertahanan dibawa ke paripurna untuk disahkan jadi Undang-Undang. Dapat ini menjadi rapat terakhir Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sebelum dilantik sebagai Presiden terpilih bulan depan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, sempat berkelakar bahwa Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sungkyo Noh, cocok menjadi Menteri. Hal itu disampaikan Mutia saat rapat terakhir Komisi 1 DPR bersama Menteri Pertahanan. Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang kerjasama di bidang pertahanan atau accord entre Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis Namun Sugiono mengaku dia tidak dilebatkan dalam penyusunan Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nama Sugiono menguat karena pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasin Joyo Hadikusumo, bahwa sejumlah alumnus SMA Tarunan Nusantara akan jadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Sugiono merupakan salah satu alumnusnya. Sementara rewet karirnya, Sugiono merupakan mantan prajurit TNI. Dia pernah aktif sebagai prajurit Kopassus berpangkat Letan 1. Presiden terpilih Prabowo berniat membentuk Kabinet Zaken atau kabinet yang diisi oleh kalangan profesional di pemerintahannya. Dan Sugiono diisukan masuk jadi salah satu kandidat. Raja Jakarta Tim Leputan Nus melaworkan. Tiga pasangan calon kepala daerah Jakarta mulai mengumbar janji kampanye. Mulai dari memperbaiki fasilitas keagamaan, memberi dana 200 juta untuk RTRW, hingga menjalankan aspirasi rakyat yang berada. Tiga pasangan calon kepala daerah Jakarta mulai menebar janji kampanye. Dalam kampanye perdanaannya, Cagup nomor urut tiga Pramono memilih menyapa warga di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, Rabu Siang. Dalam kampanye-nya, Pramono berjanji akan mempertahankan dan memperbaiki berbagai program yang menyangkut umat. Strategi menginjak bumi Jakarta menjadi pilihan Pramono mendapatkan suara rakyat Jakarta. Di antaranya, janji memudahkan laporan insentif RTRW menjadi sederhana tanpa LPJ. Menyelesaikan persoalan terkait JIS, mulai dari akses LRT, MRT, dan pembebasan tanah di kawasan JIS. Membuat program Jakartavan untuk menggait suara genzi. Serta pasar murah untuk warga. Sementara paslo nomor urut satu Rituan Kamil dan Susono, dalam kampanye perdanaannya berjarak ke magam MH Tamrin di TPU Karek Bifat Jakarta, juga mengumbar 70 janji manis untuk keluarga Jakarta di antaranya. Menata dan memperbaiki kampung-kampung, memberi dana 200 juta per tahun untuk RT dan RW, menaikkan gaji RTRW secara maksimal, menghidupkan budaya Jakarta hingga mengadakan lomba musik. Kenapa di RWRW kita akan memberikan dana 200 juta per tahun buat RW, kemudian insentif atau gaji RTRW kita naikkan, setinggi-tingginya. Sementara paslo nomor urut dua Dharma Pongrekun dan Kunwardana, dalam kampanye perdanaannya di lapangan banteng Jakarta, juga turut berjanji akan menjalankan aspirasi rakyat Jakarta yang beradab. Apapun janji manis para paslo Cagup dan Cagup Jakarta, diharapkan bisa memperbaiki persoalan rakyat kecil, termasuk memberantas kemiskinan, memperjuangkan pendidikan dan kesehatan secara merata. Tim Deputan AINews melaporkan. Pemirsa tidak cuma KS Sang, nama Mulyono juga dijual Bobi Nasution pada hari pertama kampanyenya di Medan Sumatera Utara. Sebelumnya KS Sang Pangar melakukan blusukan di Tangerang dan juga menggunakan jaket bertuliskan Putra Mulyono. Nama Mulyono kembali diperbincangkan. Usai KS Sang Pangar melakukan blusukan di Tangerang dan menggunakan jaket bertuliskan Putra Mulyono. Kali ini, giliran menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution, yang berulang kali menyebut nama Mulyono dihadapan para relawan saat berkampanye di Medan Sumatera Utara. Bobi menjelaskan jika relawan, pasti Bobi merupakan keluarga Mulyono karena ketua dan pengurusnya masih merupakan saudara Bobi Nasution. Saat menemui relawan Jokowi Amin pada hari pertama kampanye, Bobi paparkan kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan menjadi fokus program kerjanya. Sementara, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi mengaku, hari pertama kampanye akan ketapanuli bagian selatan. Saat menemui pedagang di Pasar Bulu, Semarang, calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Utfi, berjanji akan melakukan pembenahan bahan pokok yang mengalami kenaikan. Para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli akibat kenaikan harga menjadi keluhan para pedagang. Hari pertama kampanye, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, dan Hendar Pribadi melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah di Kota Semarang. Pertemuan membahas program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dari Semarang dan Medan, tim liputan melaporkan. Masih terkait dengan pilkada, dan juga ini ada video yang viral kemarin ya, Anita. Ada video ajakan bersalaman oleh calon Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, yang tidak mendapatkan respon dari Kapolda Jawa Tengah dan juga PJ Gubernur Jateng pada acara deklarasi kampanye damai yang viral di media sosial. Ya, benar sekali mantan Panglima TNI itu menangkapinya dengan santai dan mengaku hubungan mereka baik-baik saja. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut satu menangkapi santai viralnya video ajakan bersalaman yang tidak direspon oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ribut Hariwo, dan PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, saat menghadiri acara deklarasi kampanye damai di KPU Jawa Tengah. Dalam video yang beredar luas di masyarakat, Andika Perkasa mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Kapolda Jawa Tengah. PJ Gubernur Jawa Tengah, namun uluran tangan mantan Panglima TNI tersebut dicuekin. Calon Gubernur Jawa Tengah, jambingi calon Wakil Gubernur Hendra Priyadi, menjawab pertanyaan media usai berkunjung ke Beminan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Rabu Sore. Mungkin pas gak lihat, gitu aja kalau menurut saya sih. Tapi itu bentuk sebagai menjaga netralitas mungkin Pak? Atau gimana? Apa ya? Mungkin Pak PJ Gubernur atau Pak Kapolda tidak mau bersalaman itu karena menjaga netralitas atau gimana menurut Pak Adika Pak? Ya, saya gak tahu. Nanti ditanya saja ke beliau. Tapi kalau saya sih, mungkin beliau gak lihat saya mengulurkan tangan. Tapi yang sosial dibutuhkan? Ya baru tahu itu, kita juga. Baru tahu juga. Karena kita gak nyangka. Saya pikir gak ada yang lihat. Banyak yang marah loh Pak. Ya, saya gak tahu. Tapi menurut saya hubungan kami bagus-bagus. Mantan kepala staf Angkatan Darat itu menambahkan, mengaku, kenal baik dengan Kapolda dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Pemirsa Sidang Akhir Paripurna pada masa jabatan anggota MPR diwarnai kursi kosong di Gedung Nusantara Senaya, Jakarta. Rapat sempat discursing karena banyaknya anggota MPR 2019-2024 yang tidak hadir. Rapat baru dimulai satu jam setengah. Discourse. Sejumlah anggota MPR RI masa jabatan periode 2019-2024 sebelum jam 9 pagi nampak terburu-buru untuk menghadiri Sidang Paripurna di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Namun mendekati pukul 9 pagi dari 711 kursi MPR yang tersedia nampak masih kosong. Tepat pukul 9 pagi Ketua MPR Bambang Susatyo men-scourcing rapat karena belum memenuhi korum. Saya skor selama 30 menit sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Anggota MPR RI yang sudah hadir tidak meninggalkan ruangan namun tetap duduk di kursi sementara anggota MPR yang lain baru datang. Rapat baru dibuka setelah jam 10 karena anggota MPR telah memenuhi korum serta dibacakan laporan absensi yang diterima Sejen MPR RI. Terima kasih telah menunggu kawan-kawan yang lain. Terima kasih telah menunggu kawan-kawan yang lain. Sidang kami buka dan nyatakan terbuka untuk umum. Sidang paripurna akhir masa jabatan anggota MPR membahas penetapan putusan MPR terkait perubahan tata tertib MPR serta rekomendasi MPR periode 2019-2024. Dari Jakarta, Ismalia dan Dias Triawan Ainyus melaporkan. Pemirsa ribuan warga Mataram NTB menyemut ingin menonton langsung para pembalap MotoGP yang akan turun di MotoGP Manadlika mulai 27 September. Nah, ada yang unik nih. 12 pembalap nih termasuk Jorge Martin, Alex Rin, sampai Mario Aji di arak berkeliling kota Mataram naik bak terbuka yang ditarik mobil mirip odong-odong ya. Kita akan lihat seperti apa. Sepanjang jalan kota Mataram NTB ribuan warga berjejal di pinggir jalan untuk menyaksikan secara langsung para pembalap MotoGP yang akan berlomba di seri 15 MotoGP di Sidfuit Manadlika. Parade rombongan para pembalap MotoGP ini dimulai dari Taman Sengkaryang menuju ke Taman Udayana. Uniknya, para pembalap dinaikkan kendaraan terbuka yang ditarik dengan mobil. Di atas bak terbuka ini para pembalap bisa menyapa langsung penggemarnya. Tak hanya dari kota Mataram, ada juga warga dari luar kota yang sengaja datang ke sini untuk bertemu dengan pembalap MotoGP. Salah satunya penonton dari Surabaya ini yang rela pergi ke Mataram demi berjumpa dengan idolanya, Fabio Quartararo. Meski tidak ikut dalam parade karena terlambat tiba di Mataram, Mark Marquez muncul di atas panggung meet and greet menyapa para penggemarnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anzani, AI News, berlaporkan. Berikutnya pemirsa jasad waria ditemukan di dalam kamar kosnya di kawasan Jakarta Selatan. Sejumlah pedagang mengamuk dan menyerang petugas saat dilakukan penertiban di kawasan wisata pantai Purus, kota Badang. Berikut informasi selengkapnya di seputar peristiwa. Pertiban PKL di kawasan wisata pantai Purus, kota Badang berlangsung ricu. Sejumlah pedagang mengamuk dan menyerang petugas dengan menggunakan senjata tajam. Para pedagang menolak lapak dan barang dagangannya disita petugas. Tolak revitalisasi pasar pusat, ribuan pedagang berunjuk rasa ke kantor wali kota Pedang. Dagang protes karena selama revitalisasi mereka tidak dapat berjualan. Pemirsa Mention Sports Nineball Open Tournament 2024 telah menyelesaikan pertandingan babak 64 besar. Sebanyak 32 pemain yang meraih kemenangan pun telah mengamankan tiket ke babak berikutnya. Hari ketiga penyelenggaran Mention Sports Nineball Open Tournament berlangsung sengit. Para pebiliar saling mengalahkan satu sama lain demi menjadi yang terbaik dalam ajang bergengsi ini. Pertandingan pun semakin ketat dengan mengurucutnya para peserta yang sudah melaju ke babak selanjutnya. Beberapa pemain unggulan kelas handicap 45 pun mampu kelowos ke babak 32 besar. Sementara di hari ke-4, pertandingan babak 32 besar akan digelar dengan dilanjutkan hingga partai final yang nantinya akan melahirkan sang juara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, AINews, melaporkan. Pemirsa PT MNC Digital Entertainment TBK dengan kode emiten MSIN menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB di AINews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, perseroan menyetujui rencana stock split atau pemecahan nilai nominal saham. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa para pemegang saham PT MNC Digital Entertainment TBK dengan kode emiten MSIN menyetujui rencana pelaksanaan stock split atau pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1 banding 5. Jumlah saham MSIN yang tadinya berjumlah 12 miliar lebih setelah aksi korporasi tersebut akan menjadi hampir 61 miliar saham. Maksud dan tujuan perseroan melaksanakan pemecahan nilai nominal saham atau stock split adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan. Dengan melakukan stock split harga perlembar saham perseroan lebih terjangkau dan memberi kesempatan kepada investor terutama investor domestik untuk aktif memperdagangkan dan ikut memiliki saham perseroan. RUPSLB dengan keputusan stock split yang dihadiri jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada 7 Oktober 2024 dan telah disetujui tanpa ada keberatan dari para pemegang saham. Dari Jakarta, Herutri Ainews melaporkan. Pemirsa mulai hari ini ibu kota Nusantara di Penajam Pasar Utara. Kedara terjebak macet belasan jatuh. Kaka pembunuhnya Kurnia Sarigat. Sementara itu di lidi belakang si teman masih... Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar Ainews pagi hari ini juga dapat Anda lihat di okzone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Helby. Dan saya Anita Dewi. Selamat beraktifitas. Tetap semangat dan... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.